Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin yang saya hormati Izinkanlah hari ini saya akan mengemukakan pokok-pokok pikiran saya Tentang diplomasi dan kekacauan global Saya akan memulai dari apakah itu diplomasi Diplomasi adalah sebuah sarana untuk berjalannya sebuah sistem internasional Di antara para aktor yang tengah melakukan hubungan untuk mencapai kepentingan masing-masing Diplomasi juga disebut sebagai the art of negotiation Yakni seni berunding yang dilakukan oleh para aktor yang bermain di dalam arena internasional itu Lalu apakah tujuan dari diplomasi? Secara umum diplomasi merupakan medium untuk menyamakan persepsi Di antara para aktor Menyamakan persepsi tentang keadilan Tentang kesederajatan Tentang kesamaan hak Tentang kesejahteraan Ham dan apakah yang disebut kemanusiaan yang adil dan beradab Kedua diplomasi dalam frame politik adalah sebuah arena untuk memenangkan Sebuah pertarungan, gagasan maupun perbedaan di dalam arena global Sedangkan secara ekonomi diplomasi ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya Dengan kos yang serendah-rendahnya Diplomasi dalam pengertian budaya juga sering sebutkan sebagai penyebaran mainstream of the lifestyle Atau gaya hidup yang kemudian banyak disebut sebagai imperialisme budaya Hegemoni budaya Dan bahkan penyebaran ideologi-ideologi tertentu Bagi para aktor Dalam pengertian budaya Diplomasi dipergunakan untuk meningkatkan prestis citra diri Identitas dan dignite suatu bangsa Dalam pengertian militer Diplomasi ditujukan untuk memenangkan setiap pertempuran di segala medan peperangan Dari apa yang saya sampaikan di atas Prinsipnya Diplomasi adalah alat suatu bangsa untuk hadir dan berperan dalam arena internasional Demi memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasional Baik yang bersifat tangible maupun bersifat intangible Oleh karena kita menyebut arena internasional sebagai sebuah pertempuran Maka diplomasi membutuhkan seperangkat pengetahuan Seperti teori dan pendekatan Yang dapat kita gunakan Untuk menyelidiki Menganalisis Dan menjelaskan Memprediksi suatu fenomena yang terjadi Di dalam hubungan internasional Lalu seperti apakah sifat, karakter, dan kondisi objektif Dalam studi hubungan internasional itu? Hubungan internasional sebagai ilmu bersifat lintas disiplin Lintas budaya Lintas negara Karakternya hirarkis Arena internasional juga sering disebut sebagai arena anarkis Karakter hubungan internasional Memang studi yang sangat kompleks Heterokin Eklektif Bahkan dalam banyak hal Studi hubungan internasional mengalami gegar konsep Bahkan terjadi kekacauan dalam paradigmatik Kaburnya kepercayaan tentang Apakah itu studi H.I. Kita melihat juga tumpang tidihnya teori Seperti kesenjangan antara etika dan estetika Antara idealisme dan realitas Antara perdamaian Perang dan anarkisme Lalu Kalau kita mengatakan seperti itu Hubungan internasional itu Arena yang seperti apa? Kita ingat Hans J. Morgensau Dia menyebut Hubungan internasional adalah Arena Struggle for Power Perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan Hal ini sudah barang tentu Belajar dari pengalaman dan sejarah Yang juga meneruskan gagasan dari Karl Marx Tentang Struggle for Clash Dan hasil dari semua itu Adalah sistem internasional Yang wilayahnya seperti hutan belantara Seperti hutan rimba Yang mungkin tidak berkeadilan Yang satu menghegemonik yang lain Di sudut sana terjadi peperangan Di sana terjadi konflik Di sana terjadi pembasmian etnis Kalau hal semacam itu sudah tentu Sangat mudah dikatakan Sebagai wilayah Atau arena yang anarkis Jadi apabila studi HI Merupakan studi hutan rimba Maka teori Karl Marx Dan Morgenthau Telah membuka mata kita Bahwa sesungguhnya Tatanan Dan order hubungan internasional Benar yang disebut oleh Emilie Durkheim Yang menyebut bahwa Ada dua Hubungan Yang pasti di dalam masyarakat Yang satu Bersifat mekanistik Dan yang kedua Bersifat organik Demikianlah keadaannya Dua-duanya berjalan Ada satu Hubungan yang sifatnya Sangat canggih Sobistikhetit Dengan organisasi-organisasi Yang menggabungkan Berbagai kepentingan Yang Menyelesaikan persoalan perbedaan Tetapi juga di pihak lain Masih bersifat Mekanistis Dan primitif Ya dengan demikian Maka tidak Menghirankan Apabila Ada orang yang berkata Bahwa memang Sebagaimana Masyarakat Dalam kehidupan sosial Sehari-hari Masyarakat internasional Juga bersifat Hierarkis Dan terjadi Stratifikasi Global Yang berusaha Setiap Bangsa Dan setiap aktor Untuk Exist Dan survive Dalam hal ini Saya menyitir Pendapat Claude Levi Strauss Bahwa Hubungan internasional Juga Sebuah Masyarakat Yang liar Atau juga Boleh Disebut Sebagai Masyarakat Primitif La société Sauvage Yang pada Hakikatnya Sebuah Masyarakat Yang sesungguhnya Primitif Tetapi Dicitrakan Sebagai Masyarakat Yang canggih Sophisticated Dan Berperadaban Tinggi Tapi Sesungguhnya Hukum Yang berlaku Dalam Hubungan Internasional Adalah Hukum Rimba Siapa Yang kuat Dia Yang akan Menang Sudara-sudara Yang terhormat Dan Para hadirin Yang kami muliakan Kami Kami sebagai Akademisi Dan Teoretikus Merasa Nista Merasa Lemah Dan Tersungkur Dalam Menjelaskan Tentang Problematika Internasional Di satu pihak Mereka Mempromosikan Kompetisi Konflik Dan Perang Melalui Ungkapan-ungkapan Yang sangat Bombastis Dan Tendentius Tetapi Di bahak lain Ada juga Akademisi Dan Teoretikus Yang Kritis Yang menunjukkan Kesalahan Dan Kelemahan Teori-teori Dan konsep Hubungan Internasional Yang mengagung-agungkan Kekuatan Baik Militer Ekonomi Maupun Kekuatan Teknologi Tetapi Di dalam Prakteknya Mereka Menyesihkan Atau Meminggirkan Persoalan Moral Tata Susila Etika Dan Juga Persoalan-persoalan Kemalusiaan Yang Adil Dan Berada Pertanyaan besar Di hadapan kita Apakah Diplomasi Mampu Menegakkan Keadilan Dalam Sistem Internasional Yang Global Apakah Diplomasi Mampu Menjaga Dan Memberi Rasa Aman Kepada Warga Dunia Saya Saya yakin Diplomasi Tetap Sebagai Jembatan Emas Untuk Hubungan Internasional Yang Kian Hari Kian Lumpuh Karena Menghadapi Ambisi Rasial Keserakahan Kelompok-kelompok Hegemonik Yang berusaha Menghegemoni Peradaban Dunia Yang Dicapai Dengan Segala Macam Cara Menciptakan Terorismo Menciptakan Peperangan Trafficking Narkoba Dan Juga Membuat Senjata Yang Ampuh Demi Uang Dan Sama Sekali Tidak Memikirkan Tentang Nyawa Manusia Oleh Karena Itu Diplomasi Mempunyai Misi Yang Mulia Yakni Menghapuskan Perilaku Anarkis Internasional Melakukan Hal-hal Yang Mustahil Dapat Dilakukan Ketika Orang Mempunyai Keinginan Di luar Batas-batas Kewajaran Untuk Menjadikan Dirinya Sebagai Aktor-aktor Superpower Yang Akan Menjadi Polisi Dunia Hadirin Dan Sahabat Para Peliga Yang Saya Hormati Di Tahun 2019 Ini Diplomasi Selalu Berhadapan Tidak Saja Dengan Persoalan Ekonomi Politik Militer Teknologi Tetapi Juga Persoalan-persoalan Menyangkut Etos Etikos Patos Menyangkut Persoalan Norma Dan Nilai Yang Dibangun Dalam Peradaban Peradaban Luhur Yang Dalam Beberapa Hal Sering Diabaikan Dan Dikanti Dengan Buah Carkon Politik Yang Disebut Demokrasi Baik Kalau kita memang menerima demokrasi Tetapi demokrasi seperti apa yang kita cita-citakan Kita telah lama mereduksi pikiran-pikiran manusia Kedalam Angka-angka Yang Angka-angka ini Hanya berbicara tentang Yang Banyak Atau Yang Kecil Yang Besar Atau Yang Kecil Juga Seluruh pertimbangan akal sehat dan moralitas luhur Dalam praktek diplomasi sering Dengan sengaja dikesampikan Oleh karena itu Diplomasi haruslah menjadi pertimbangan pragmatis Yang Sering Dalam hal ini Mengandalkan Segala cara Untuk dapat mencapai tujuannya Sebagai penutup saya berpesan Bahwa Diplomasi Harus juga menentukan standar Tata Pola dan tata hubungan Serta Tatanan internasional yang mengacu pada perilaku adil Dan menciptakan rasa aman Bagi seluruh umat manusia Pragmatisme Boleh menjadi pilihan Tetapi yang penting Tidak mengabaikan Prinsip-prinsip Kemanusiaan Yang adil dan beradab Saya juga berpesan kepada Media masa dan media sosial Yang sekarang ini Lebih banyak Mempromosikan hoax Dan ujaran keberincian Serta mempropagandakan kehidupan yang profan Dan hedonistik Diplomasi Haruslah juga Mempunyai misi untuk menghentikan Manusia jatuh ke dalam jurang Yang lebih mengerikan Oleh sebab itu untuk menghindari Kehancuran Peradaban di masa depan Saya kira bukan karena Pembatasan perang nuklir Atau mencegah Terjadinya Perang dunia Yang ketiga Tetapi justru saya khawatir Bahwa kehancuran umat manusia ini Terjadi karena ketakutan Pada Dehumanisasi masif Karena di depan mata kita Dehumanisasi terus berjalan Setiap detiknya Oleh teknologi artifisial Yang saya rasa ini benar-benar Mengancam kehidupan Peradaban kita Hadirin yang saya mau iakan Sekian dan terima kasih Atas perhatian dan apresiasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari kota Solo Indonesia Terima kasih sudah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati! selamat menikmati